Intro Hai halo teman-teman semua Hari ini aku akan kembali lagi mereview Snack ya, nah kali ini aku punya snack Dari merk Japota Ini yang rasanya sambal bawang Dan ini juga udah ada logo halal Dan udah terdaftar di Bepom ya teman-teman Dan untuk isinya sendiri Nah dengan isi 68 gram Menurut aku ini cukup banyak ya teman-teman Dan juga ini harganya Cuma Rp 8.500 Jadi ini dibanding dengan snack yang Serupa, yang kayak Kentang-kentangan gitu, kayak cita to light Nah ini tuh harganya lebih murah Ya teman-teman, lebih terjangkau Dan pas baru banget dibuka Wanginya itu dia cukup Strong ya, wangi bumbunya Tapi gak yang nyegra banget gitu loh Dan untuk kompetisi dan Expert date-nya dia tertera di belakang Kemasan ya teman-teman Nah karena aku penasaran banget, jadi langsung Aku mau cobain rasanya itu Seperti apa Kalau di keterangannya Dia itu tertulis Asli tipis krenyes gitu Nah apakah bener-bener tipis dan krenyes Jadi langsung aja ya Nah ini tuh Untuk tekstur dari Snack-nya sendiri Ini memang bener-bener tipis ya teman-teman Tipis banget Ini jauh lebih tipis ketimbang Cita to light teman-teman Jadi Aku suka gitu ya Kalau dia itu Tekstur kentangnya itu tipis gitu Karena ini sama sekali gak ada yang alat ya Ini gak ada yang alat Krenyesnya juga beneran Bener-bener krenyes Tuh Bumbunya juga ini cukup banyak dan meresap Nah Untuk butiran-butiran Daun jeruknya Dia juga cukup banyak tuh Jadi Ini tuh kayak asin Asin Pedas Tapi seger gitu Karena ada daun jeruknya teman-teman Kayak gitu Nah buat kalian nih Yang suka cemilan-cemilan Yang Gurih Nah ini tuh menurut aku recommended banget ya Karena aku suka banget Yang namanya snack kentang-kentang gitu Ini menurut aku sih Terenak ya Ketimbang merk-merk yang lain gitu Dan harganya juga jauh lebih terjangkau Oke teman-teman Sekian dulu ya Review aku hari ini Kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa Tolong bantu subscribe Dan juga Tolong bantu like videonya ya Terima kasih Sampai jumpa